Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan kompleks. Kita pahami dulu terkait pengertian bilangan kompleks. Jadi, bilangan kompleks itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari bagian bilangan real dan bagian bilangan yang imajiner atau tidak real. Contoh bilangan imajiner itu misalkan akar 4 itu bisa dikerjakan, akar 4 itu nilainya 2. Kalau yang tidak real itu bisa dicontohkan akar negatif 4. Akar suatu bilangan negatif itu tidak bisa dikerjakan. Jadi, ini disebut sebagai imajiner. Nah, kemudian dalam bilangan kompleks, itu kita punya notasi. Notasi. Oke, jadi notasi dari bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan A plus IB. Untuk I sendiri, itu merupakan penggambaran I itu adalah bisa dibilang simbol bilangan imajiner. Oke, sampai situ paham ya. Contohnya gini, misalkan kita punya I kuadrat sama dengan akar min, ah, sorry. I kuadrat sama dengan negatif 1. Maka, I sama dengan akar dari min 1. Contohnya, misalkan ada bilangan kompleks. Contoh. Misalkan ada bilangan kompleks. kan bentuk notasinya kan ini ya. Jadi, contohnya itu adalah 2 plus I. Bilangan bulatnya ini sebagai A. Dan ini sebagai I kali B. B-nya kan berarti 1 ya. Oh ya, sebelumnya, jangan lupa, ini untuk nilai A sama B itu harus bilangan real. Dan I-nya sebagai penunjuk bahwa dia imajiner. Contoh lagi, misalkan ada 2 min akar 4. Itu bisa kita tuliskan menjadi Z sama dengan 2 min akar 4 kan 2. Ini negatif ya. Akar 4-nya dulu kan itu 2 ya. Tapi karena di sini min negatif 4, jadi kita simpulkan dengan 2I. Jadi, bentuknya itu diubah menjadi seperti ini. Kemudian, kalau yang ini tadi, itu berarti Z sama dengan 2 plus I. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ada beberapa contoh. Misalkan ada bentuk akar dari min 2 pangkat 3. Nah, kalau kita jabarkan, itu kan berarti negatif 8. Negatif 8 kalau diulahkan bisa 4 kali min 2. 4-nya bisa keluar menjadi 2 akar min 2. Nah, kalau sudah, misalkan kita mau mengubah ke dalam bentuk notasi. Z sama dengan kita harus cari bilangan bulat. Di sini kan bukan bilangan bulat ya, karena ada negatifnya. Jadi, bisa kita tuliskan bilangan bulatnya adalah 0 ditambah 2 akar. Nah, di situ ada min 2. Kita harus mengubahnya, itu kan termasuk ke dalam B. Kita harus mengubahnya menjadi bilangan bulat, menjadi 2, tetapi kita simpulkan dengan 2I. Karena itu merupakan bilangan imajiner. Si 2 akar 2, akar negatif 2 itu kan imajiner. Jadi, harus disimpulkan ada I-nya. Sampai situ paham? Jadi, kalau kalian disuruh menunjukkan mana bilangan real, mana bilangan imajiner-nya, 0 itu adalah bilangan real. Kemudian, 2 akar 2 itu adalah imajiner. Lagi, misalkan, bentuknya adalah akar 2. Nah, kalau kita disuruh mengubah ke dalam bentuk bilangan kompleks, maka Z sama dengan akar 2 kan bilangan bulat ya. Berarti langsung saja akar 2 ditambah, ini B-nya harus bilangan bulat. Tulis 0, kemudian dikasih imajiner. Artinya, 0I itu adalah bilangan yang imajiner-nya, bentuknya. Jadi, bilangan real-nya itu adalah akar 2 dan 0-nya itu sebagai imajiner. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita mau membahas tentang persamaan kuadrat pada kasusnya di bilangan kompleks. Kita misalkan ada persamaan kuadrat 2X kuadrat plus X plus 2 sama dengan 0. Nah, biasanya kan untuk penyelesaian kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, kemudian kuadrat sempurna, kemudian rumus A, B, C. Nah, karena ini sudah pasti dia tidak bisa difaktorkan, kalian coba aja dicek untuk memfaktorkan, itu pasti nggak akan ketemu. Maka, kita akan langsung menggunakan rumus A, B, C. Untuk rumus A, B, C itu rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Dari persamaan kuadrat ini, kita tahu nilai A-nya itu yang di depan X kuadrat yaitu 2, B-nya di depan X yaitu 1, dan C itu adalah 2. Kemudian, artinya apa? Artinya untuk mencari akar dari persamaan kuadrat tersebut, kita masukkan, yaitu negatif 1 karena min B plus minus akar 1 kuadrat min 4 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 sehingga didapatkan min 1 plus minus 1 min 2 kali 2 4 4 kali 4 16 ya per 4 maka min 1 plus minus akar min 15 per 4 itu adalah akar 1,2 artinya ada kemungkinan nah dari situ kita ubah menjadi akar pertama sama akar kedua untuk akar pertama berarti bisa kita tuliskan min 1 plus akar min 15 per 4 kemudian untuk akar yang kedua berarti min 1 min akar min 15 per 4 sehingga ini bisa kita ubah menjadi min 1 plus akar 15i karena dia negatif jadi imajiner dibagi 4 dan min 1 min 15i per 4 artinya apa? artinya di dalam persamaan kuadrat dalam persamaan kuadrat misalkan ada x kuadrat plus 1 itu nanti solusinya adalah x sama dengan i lalu x sama dengan negatif i nah ini terbukti satunya adalah positif satunya dia adalah negatif dan ada bilangan imaginernya itu ketika tidak bisa difaktorkan oke misalkan disini ada soal kita disuruh menentukan bilangan real dan bilangan imaginernya yang pertama kita punya bentuk 2 plus akar dari min 2 pangkat 4 di akar 4 nah kalau disini jangan lupa misalkan kita bingung nih kita ubah dulu 2 plus min 2 pangkatnya kan 4 ya terus dibagi dengan akar karena kalau akar itu dia pangkat tapi pecahan seperti ini maka didapatkan 2 plus min 2 pangkat pangkatnya 1 seperti ini nah sehingga kalau 2 2 oh sorry ini ada kesalahan soal sebentar ini itu bukan pangkatnya tidak seperti itu pangkatnya itu 2 ya mari kita ubah dulu berarti kalau bentuknya kayak gini itu kan min 2 pangkat 2 per 4 artinya 2 ditambah min 2 pangkat setengah kalau ada pangkat setengah itu artinya dia akar berarti akar min 2 ya jadi bilangan ini itu kita ubah menjadi seperti ini dari situ maka gimana oh ya sebelum itu sorry ini ada kelupaan ini kan min 2 di pangkat 2 berarti kan hasilnya positif ya jadi gini sorry ini tidak bisa langsung seperti ini jadi akar min 2 kuadrat itu kan 4 ya nah bentuknya itu seperti ini sama dengan 2 akar ini bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat tapi di akar 4 sehingga kita bisa uraikan menjadi 2 tambah kita ubah menjadi eksponen berarti 2 2 per 4 sama dengan 2 plus 2 pangkat setengah atau 2 plus akar 2 jadi kalau misalkan kita punya bilangan misalkan negatif 2 pangkatnya ganjil itu dia akan menjadi negatif 8 kemudian kalau pangkatnya genap itu menjadi positif nah disini pangkatnya itu genap jadi kita harus ganti dulu oke nah dari situ kalau misalkan mau kita ubah menjadi bentuk dari bilangan kompleks maka kita ubah menjadi Z sama dengan posisi A A itu kan bilangan bulatnya ya berarti 2 plus akar 2 itu sebagai bilangan bulatnya kemudian bilangan imaginernya kita bisa tulis 0 kali I yang artinya ini itu dia merupakan bilangan real sorry tadi itu bukan bilangan bulat tapi bilangan real kemudian nolnya itu sebagai imaginer sampai situ paham ya kemudian contoh lainnya misalkan 2 plus I kuadrat oke nah ingat gak tadi itu kita punya bentuk ini I kuadrat sama dengan negatif 1 maka I sama dengan akar dari min 1 ingat kan nah ini kita ubah menjadi Z sama dengan 2 plus I kita ubah menjadi negatif 1 min 1 maka 2 kita ubah menjadi 2 min 1 sama dengan 1 nah itu baru kita jabarkan terkait I sama 2 berarti ini belum bentuk Z kalau sudah jadi hasil dari 2 plus I kuadrat itu sama dengan 1 artinya kalau mau kita ubah menjadi bentuk bilangan kompleks itu Z sama dengan bilangan bulatnya eh bilangan realnya 1 ditambah 0 kali I sebagai bilangan imajiner jadi ini adalah bilangan real dan ini adalah imajiner kemudian bentuk lainnya misalkan ada 1 plus akar min 9 oke nah kita uraikan 1 plus kita bayangkan ini tuh kita ubah menjadi akar 9 dulu akar 9 berapa? 3 tapi pada faktanya itu adalah negatif artinya kita bisa tulis 3 terus dikasih I jadi 1 plus 3 I artinya satunya adalah real lalu angka 3 itu adalah bagian dari imajiner kemudian 1 plus 2 I mari kita cek 1 plus 2 I artinya 1 adalah bilangan real dan imaginernya adalah 2 kurang lebih seperti itu ya itu adalah soal-soal dimana misalkan kita disuruh menentukan mana bilangan real dan mana bilangan imaginary rata mera mencukah kemudian kemudian